Intro Hai guys, ketemu lagi sama saya Ribo Cayeno di CPK Repu Pagi ini kita lagi pengen buat video tentang hewan yang sangat unik yang kita baru datangkan dari Afrika guys Tapi sebelumnya kita benar-benar harus jaga kebersihan kita Kita disinfectan terus tangan kita dan kita pakai sarung tangan Supaya kita tidak tertular jika ada virus yang sekarang lagi mewabah di dunia Semoga kita bisa melewati masa-masa sulit ini Dan kita lagi mau buatin susu guys Buat apa? Mungkin kalian penasaran kita ikutin ya rutinitas harian kita Jadi yang kita buat kali ini adalah susu kita kasih baby milk yang buat cat ya Ini kita ambilnya dari Royal Canin Kita pengen, karena ada beberapa hewan yang kita datangkan kemarin Itu masih baby banget guys Jadi kita perlu untuk, mereka udah makan sendiri Tapi ada beberapa yang kita harus kasih susu ya Jadi kita seperti biasa kita, disini ada takarannya Jadi untuk baby satu cup Satu cup aja Udah ada takarannya disini Oke Kita kasih air panas Kira-kira 20 mili ya Kira-kira 20 mili seperti di takarannya Oke Oke let's go Oke guys Jadi yang kita datangkan ini adalah hewan yang sangat lucu banget Dia termasuk jenis musang ya Tapi berbeda dengan musang di Indonesia Karena musang ini sangat unik Mereka ini perpaduan antara kucing dengan musang guys Namanya genet cat Ada 1-2 ekor yang baby banget Jadi kita pengen untuk yang baby ini dapat perawatan yang lebih khusus Dan mereka udah bisa makan sendiri Cuma kita pengen untuk mereka bisa ada susu ya Untuk me... Ini Wuh lucu banget nih Wuh Nah ini masih Kira-kira masih umurnya masih 1-2 bulan Jadi Kalau di alamnya mereka Tentu mereka masih memerlukan susu dari indonya ya Dan yang kita lakuin adalah Karena mereka masih keluarga Kenin Masih keluarga ini ya Feret-feretan lah ya musang-musangan Jadi Kita kasih yang sangat cocok untuk mereka Bukan susu sapi atau Susu yang kita kasih untuk anjing Tapi lebih cocok untuk yang cat food guys Nah mereka ini Suka banget sama susu Cuman karena belum terbiasa Jadi Kita pelan-pelan kita kasih Nah waktu kita kasih kayak gini Kita agak pencet sedikit biar keluar susunya guys Nah mereka minum tuh Wah lucu banget Kita bersihin juga Sediakan tisu basah Sediakan tisu basah Untuk Pedilap ya Yang Kemong-cemong Jadi ini Hewan yang Menurut saya baru Sangat jarang ya Untuk di Indonesia Mungkin Buat teman-teman Pencinta musang Sangat Excited dengan hewan seperti ini Keren banget Nah kita Makanan yang kita kasih Karena mereka Memang Adalah hewan Masuk hewan liar juga Makanan yang kita kasih adalah Kita kasih Pisang Buah-buahan Udah pasti Setelah itu Kita juga kasih Daging guys Atau daging ayam ya Dan juga Anaan burung puyuh Itu sangat bagus Bagus buat mereka Jadi kadang-kadang kita kasih Cat food juga Kita kasih pellet cat food Juga bagus Buat mereka Untuk Camilan lah Istilahnya Lucu banget Jadi keunikan Dokumen yang resmi Dokumen yang resmi guys Jadi jangan sampai kita Bermasalah dalam Hobi kita Akhirnya bermasalah Tersanggup dengan hukum ya Tapi hewan Gannet cat ini Kita datangkan resmi dari Afrika Jadi Sangat bagus lah Untuk dipelihara Juga untuk Teman-teman yang untuk Mengembang biakan Dan untuk Melestarikan juga Bagus banget Karena ini baru pertama kali Kemungkinan untuk dipelihara Di kalangan hobi ya Kalau di Su mungkin Dada Tapi mungkin Pertama kali di Indonesia Jadi Saya rasa Akan sangat bagus Untuk kita Bener-bener melestarikan Hewan yang Luar biasa ini Karena Indonesia Termasuk Negara yang mempunyai Keanekaragaman Musang-musang juga Ada banyak banget Macem musang di Indonesia Dan kebanyakan itu Udah mulai dilindungi guys Jadi Ini salah satu alternatif Buat kita yang mau Merawat Hewan-hewan yang Berjenis seperti Musang-musangan Seperti ini ya Lucu banget nih Ini paling jindak banget Dan saya Lihat Cuman ada dua ekor aja Yang ukurannya paling kecil Dari segini banyak Yang lain udah pada Apa Sehat-sehat kayak gini Kalau itu udah mulai keluar tuh Ini Markingnya udah mulai bagus Jadi Ini Salah satu Keunikannya Marking seperti Macan tutul Atau kucing belacan Atau kucing dahan Tapi dia punya Ini guys Punya wajah Dan ekornya panjang banget Puffy banget Dan sangat jindak Sekali Mereka hanya perlu Untuk terbiasa Dengan manusia aja Atau bisa Lebih jindak lagi ya Makanannya seperti biasa Dia Makanan ini aja Cat food Kita sediain Daging ayam Dan juga pisang Pisang suka banget ya Senang banget Pisang Dan juga kita di kandangnya Kita taruh Ini ya Tempered pad Ini kita bisa beli Di apotek Di mana-mana ada Dan juga kita kasih Pasir kucing Pasir kucing ini Mereka suka banget Karena mereka itu Bisa di Training ya Bisa di Training untuk dia Buang air kecil Atau buang air besar Di dalam Di dalam pasir Mereka itu Pada dasarnya Hewan yang sangat bersih guys Mereka gak suka Kotor Jadi Mereka sangat menjaga Kebersihan Dan Mereka gak suka Itu bulu-bulunya kotor Jadi kita harus benar-benar Jaga kebersihannya Paling penting Yang paling utama Jaga kebersihannya Kedua Kita jaga makanannya Supaya kita Menjaga Ini ya Makanan hidup Sangat bagus buat mereka Kalau bunda mulai Agak besar Mungkin kita bisa kasih Burung puyuh Anakan burung puyuh Atau Artikus juga boleh Karena mereka Bagaimana dasarnya Makan segalanya ya Wuh Lucu banget Dan mereka adalah Pemanjat yang urung guys Jadi mereka suka banget Manjat-manjat Tempatnya Kalau semakin tinggi Juga semakin bagus Buat mereka Karena mungkin Di alamnya Mereka juga hidup Di daan-daan pohon Dan ini Ini adalah makanan Daripada Serval cut Jadi Jadi Musuh Alami mereka Adalah kucing-kucing Yang besar ya Kucing-kucing yang besar Lucu banget Wuh Lucu banget Dan ini kita kasih susu Dua-tiga kali Setelah kita kasih Kita agak istirahat sebentar Biar dia Dia digest Biar dia telan Setelah itu kita kasih lagi Dua-tiga kali Kita kasih satu hari Tiga kali Tiga sampai empat kali Mereka bisa benar-benar Makan-makanan Secara Ini ya Sendiri ya Kalau Lihat Saya lihat sih Ini udah mulai makan sendiri Cuma kita tetap Kasih Ini ya Kasih susu Supaya lebih sehat Jadi kira-kira 5 mili Kenapa saya kasih kandang campur Karena ini adalah hewan yang Yang masih baby Mereka tentu koloni ya Waktu masih baby Jadi Kalau ditaruh di sendiri Mereka lebih gampang untuk stress guys Jadi Dan juga untuk waktu malam Mereka tuh sukanya tidur bergerombol gitu ya Mungkin untuk cari kehangatan gitu ya Kalau kita pisahin dari kecil gini Maka akan Nggak bagus buat mereka Jadi biarin Saya kalau siang Yang kecil-kecil Saya separate Biar dia bisa Tidak kalah Makannya sama yang lain Setelah itu Kalau udah sore Udah malam Saya udah campur Karena biarin mereka bisa bergerombol Dan temperatur tubuhnya Nggak terlalu rendah Dan bisa Ada kehangatan di sana Dan nggak stress Jadi di kandang yang kita sediain Kita juga kasih lampu guys Karena mereka ini kan dari Afrika Jadi Lampu yang kita taruh ini Sangat bagus buat mereka Untuk mereka jaga kehangatannya Dan Karena juga kita tahu Mereka ini Sangat aktif ya Jadi Pada saat siang seperti ini Lampu tetap kita nyalain Dan malam juga kita nyalain Dan ini untuk menjaga Temperatur di kandangnya Tetap tinggi ya Ini lucu banget Lucu banget Tidak kalah dengan Hewan-hewan yang Ini ya Yang lain ya Menurut saya Musang Seperti ini Atau genet cat Sangat bagus Dan sangat cocok Untuk iklim di Indonesia Dan sangat bagus Untuk dibelihara Dan kita layak Untuk lestarikan guys Keren Ini udah Lumayan ini Udah mulai isi perutnya Kita taruh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi ini satu lagi yang agak kecilan Jadi kita bersihin bulu-bulunya guys Karena waktu kecil gini Dia kalau di kandang yang banyak Kadang-kadang dia kena kencing temennya ya Dan kita tahu bahwa mereka ini sangat ingin bersih ya Jadi kita bersihin dengan tisu basah Supaya mereka bisa bersih Sambil juga ini salah satu cara yang sangat bagus Untuk membiasakan mereka dengan kita ya Dibersihin dengan tisu basah Dipantat-pantatnya juga kita bersihin Ini adalah hari keempat Jadi kita masih masuk masa karantina guys Kita karantina setelah datang Itu dua minggu sesuai peraturannya Jadi setelah dua minggu Mereka akan dalam kondisi yang prima Dalam kondisi yang bagus Dan sudah siap untuk dipindah rumahkan ya Kalau ada yang memelihara Jadi kita tetap harus jaga kebersihan kita Jangan lupa kita pakai sarung tangan Kita pakai antiseptik Setelah kita lakuin ini Kita tahu virus corona tidak Tidak menurut melalui hewan piaraan Menurut menteri Nah tapi tetap kita harus jaga Kebersihan dan segala macam ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hai boy karakternya mirip banget sama kucing guys oke guys itu tadi rutinitas harian kita kita udah bersihin kandang kita kasih makan dan kita minum susu buat yang baby banget kita kasih makan pisang nanti agak siangan kita kasih makan daging setelah satu hari kita kasih makan dua kali pagi buah-buahan kita agak siangan nanti kita kasih makan daging setelah itu kita benar-benar jaga kebersihan kandangnya thank you udah nonton TVK Repu semoga bisa bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya salam bestari sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax